Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke untuk pertemuan ini kita masuk ke pertemuan 9 itu tentang yang kalau ini optimisizer Kita langsung masuk ke materi aja kali ya karena materinya sepertinya cukup banyak yang harus dijelaskan Jadi dimulai dari apa itu nkoloni kalau dilihat dari tulisannya kan nkoloni ya bahasa Inggris berarti artinya koloni semut Tapi kalau penjelasan lebih angkatnya yaitu nkoloni terinspirasi dari perilaku koloni semut Yang mampu menemukan rute terpendek dalam perjalanan dari sarang ke tempat-tempat sumber makanan Nah gimana konsep dari nkoloni ini yaitu dari koloni semut Jadi dalam kesehariannya disini ada contohnya ada dua semut yang keluar dari sarangnya Kemudian menuju ke sumber makanan Disini sumber makanan ini hanya ada satu yaitu disini di bagian food ini Untuk semut yang di bawah kita sebut sebagai semut A Semut yang di atas itu kita sebut sebagai semut B Nah semut A dan semut B ini untuk menuju ke satu sumber makanan yang sama Dia menempuh rute yang berbeda Dimana semut A ini menempuh rute Jalannya lurus-lurus aja nih ke si sumber makanan tersebut Kalau si semut B dia menempuh rute yang agak melampung Untuk menuju ke sumber makanan tersebut Nah setelah itu antara semut A dan semut B Ternyata yang lebih dulu sampai ke sumber makanan yaitu si semut A Sementara semut B ini masih di perjalanan Atau masih menempuh rutenya untuk menuju si sumber makanan tersebut Lalu setelah si semut A ini sudah menempuh rute Kemudian datang ke sumber makanan tersebut Otomatis semut A itu akan balik lagi kan ke sarangnya Nah pada saat dia kembali lagi ke sarangnya Dia meninggalkan sebuah jejak kaki Kita sebutnya jejak kaki Yang tertinggal di sepanjang rute yang dia tempuh Begitupun dengan si semut B Semut yang ini Dia juga sama meninggalkan sebuah jejak kaki Di rutenya dia sendiri Jejak kaki ini ditandai dengan warna hijau ya Kalau di gambar ini Jejak kaki ini kita sebut sebagai peromon Itu memang dikeluarkan oleh si semut-semut itu Untuk menandai bahwa dia pernah melewati rute ini Dan mungkin akan melewati rute yang sama Untuk mencapai si sumber makanan tersebut Makanya ini ada garis hijau-hijau seperti ini ya Kita tandai sebagai peromonnya Yang dikeluarkan oleh semut Masing-masing dari semut tersebut Nah ternyata di gambar yang ini Di gambar yang sisi kiri Semut yang A ini lebih dulu pulang ke sarangnya Dia lebih cepat datang ke sarangnya Dibanding si semut B Yang lagi-lagi masih di perjalanan Atau masih menempuh rutenya Nah setelah itu Si semut A ini sudah pulang ke sarangnya Ada satu semut lagi nih Kita sebut sebagai semut C Semut C ini melihat si semut A yang pulang lebih dulu ke sarangnya Otomatis si semut C ini Mau ke sumber makanan Dia akan lebih dulu Melihat kali ya bisa dibilang Dia akan lebih dulu melihat atau merasakan Peromon mana yang bisa dia jangkau Lebih dekat Apakah peromon yang dihasilkan oleh semut B Atau peromon yang dihasilkan oleh semut A Nah ternyata karena si semut A ini sampai duluan ke sarang Dan peromonnya itu lebih dekat dengan si semut C Berarti semut C ini akan menempuh jalan yang sama Dengan yang dilalui oleh semut A sebelumnya Karena peromon dia lebih dahulu Dikenal sama si semut C tersebut Nah ini jadinya si semut C ini Melalui rute yang sama dengan si semut A Menuju ke sumber makanan Sementara disini semut B masih Dalam perjalanannya masih tetap di rute Belum nyampe-nyampe dia ke sarang Nah Untuk alur tersebut Terus berlanjut Dari semut C bisa datang nih Si semut C nya yang ini ya Dia sudah ke sarang Eh sorry Sudah ke sumber makanan Dan sedang menuju ke sarangnya Untuk pulang Untuk kembali ke sarangnya Nah ternyata peromon yang sama Itu dilalui oleh semut-semut yang lain Semut D misalkan Semut E dan semut F Makin banyak nih semut yang lewat Rute si semut A Yang tadi di awal itu Yang meninggalkan jejak berupa peromon duluan Nah berarti Peromon di jalan ini Makin kuat kan Karena sering banget dilalui oleh semut-semut disini Peromon disini semakin menguat Sementara si semut D ini Yang melewati rute yang di atas ini Dia peromonnya semakin sedikit Karena hanya sedikit semut aja yang lewat disini Saking sedikit semutnya Nanti lama-kelamaan peromon yang dilalui oleh semut D Sebelum ini akan menghilang Akan berkurang si peromonnya Jadi seperti ini Jadi kosong nih Udah gak ada peromonnya lagi Karena semua semut akhirnya Memutuskan untuk melalui rute yang sama Yaitu rute yang Ditinggali peromonnya oleh semut A sebelumnya Nah jadi Ini adalah jarak Yang paling terbaik Yang ditentukan oleh semut-semut tersebut Untuk mengarahkan mereka dari sarangnya Menuju ke sumber makinnya Jadi ini rute yang akan dilalui oleh semut-semut tersebut Disebutkan bahwa koloni semut Bapak menemukan rute terpendek Menuju sumber makanan yang berdasarkan jejak kaki Seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya sebelumnya Apabila lintasan yang dilalui semut dalam jumlah banyak Semakin lama akan semakin bertambah Kepadatan semut yang melewatinya Bahkan semua semut bisa melewati lintasan disini Seperti yang tadi sudah saya jelaskan juga sebelumnya Bahwa makin banyak rute yang dilewati oleh semut Maka peromon disitu akan makin kencang Makin bisa dikenali oleh semut-semut yang lain Sementara untuk rute yang Ya paling hanya dilewati 1-2 semut Lama-kelamaan dia peromonnya akan menghilang Karena ya cuma beberapa semut aja yang lewat gitu Pada akhirnya semut-semut yang lewat rute yang salah itu Akan menuju ke rute yang benar Yang peromonnya itu kencang Atau yang peromonnya bisa lebih cepat Atau lebih mudah dikenali oleh semut-semut yang tersebut Nah untuk konsep n-kolon ini Biasanya digunakan untuk menyelesaikan Discrete Optimization Problems Dan persoalan yang kompleks Di mana terdapat banyak variabung Sehingga dapat disimpulkan bahwa Hasil yang nantinya akan diperoleh Dengan menggunakan konsep n-kolon ini Walaupun hasilnya itu tidak optimal Itu enggak apa-apa Yang penting hasilnya itu harus mendekati optimal Nah ini untuk flowchart dari Algoritma n-kolon ini Ini saya jelasin secara garis pisarnya aja ya Yang pertama pasti dimulai dari start ya Atau mulai Dimana kita akan mendefinisikan 3 hal Atau menentukan 3 hal Yang pertama kita menentukan nilai peromon awalnya dulu Kita menentukan nilai si peromon tersebut Awalnya itu berapa Lalu kita menentukan banyak semut Yang akan melewati berapa rute Atau yang akan Ya betul Yang akan melewati berapa rute Atau berapa lintasan nantinya Lalu kita tentukan titik awal Dari masing-masing semut Nah si semut ini Misalkan kita punya semutnya Banyak semutnya itu ada 5 Nah 5 semut ini akan mulai Menuju ke sumber makanan Dari titik yang beda-beda Enggak mungkin dari satu titik Karena 5 semut ini nanti Akan melalui rute yang berbeda-beda Dari 5 semut ini Akan kita tentukan rute mana yang terbaik Jadi pasti titik awalnya itu beda-beda Nah lalu disini ada looping ya Atau pengolangan Nah untuk looping yang pertama ini Kita melakukan looping Untuk menentukan rute Dari setiap masing-masing semut itu Misalkan kita punya semut 1 Sampai semut 3 gitu ya Semut 1, semut 2, semut 3 Semut 1 itu melewati jalan dari Kita sebut jalan A, B, C Semut 1 itu dimulai dari titik A misalkan Lalu dia langsung menuju ke titik C Enggak melalui titik B dulu Nah penentuan rutenya itu Dilakukan disini Di looping ini Ini ada persamaan 1, 2, persamaan 3 Ini nanti ada penjelasannya ya setelah ini Tapi kurang lebih seperti itu Setelah kita menentukan nilai koromon Banyak semut dan titik awal masing-masing semut tersebut Kita akan melakukan pengolangan Berupa penentuan rute yang akan dilewati oleh si semut-semut tersebut Nah misalkan yang tadi ya Semut 1 itu melewati jalan A ke C Kemudian ke A lagi Dia balik lagi ke titik awal Titik awalnya di A berarti dia akan pulang ke titik A juga Nah setelah si semut 1, semut 2, dan semut 3 ini menemukan rute Eh menemukan rute mereka masing-masing Dari awal berangkat sampai pulang Lalu disini ada looping kedua Yaitu kita akan menentukan panjang lintasan Atau panjang rute yang dilalui oleh masing-masing semut tersebut Jadi semut 1 panjang lintasannya berapa Semut 2 panjang lintasannya berapa Semut 3 panjang lintasannya berapa Dari ketiga semut tersebut Akan kita temukan nih Satu lintasan yang terbaik Dari ketiga semut tersebut Sehingga nanti akan berubah si peromon globalnya Ini pakai perhitungan persamaan 4 Jadi maksudnya Kenapa diubah peromon globalnya Dari ketiga semut yang tadi Semut 1, 2, dan 3 Dia kan masing-masing memiliki peromon ya Nah terus kita tentukan nanti Di antara tiga semut tersebut Mana yang memiliki lintasan terbaik Nah otomatis misalkan yang memiliki lintasan terbaik itu Ada di semut 2 Nah otomatis semut 1 dan semut 3 Akan berkurangkan peromonnya Dan akan lebih banyak peromon di semut 2 Nah berarti di semut 2 itu Akan kita tentukan sebagai peromon global Kalau misalkan menggunakan perhitungan Ada 2 persamaan 4 Yang nanti mungkin akan kita pelajari juga sekelas slide ini Lalu dicatat hasil lintasannya Kemudian selesai Nah itu untuk algoritma and colony Sorry, flowchart Secara garis besar ya Dari algoritma and colony Nah lalu Masuk nih ke studi kasus and colony Dengan problemnya itu TSP Travelling Salesman Problem Nah disini TSP adalah Masalah klasik dalam optimasi Kombinatorial Masalah ini akan Membantu kita Untuk menemukan jalur tertendek Atau rute tertendek Yang harus diambil seorang penjual Ini disini Kenapa namanya penjual? Karena dari konsepnya itu Namanya salesman ya Jadi dianggapnya penjual Padahal kalau misalnya disebut sebagai Kita gitu Kita juga gak apa-apa Tapi ini karena ada tulisannya salesman Jadi dianggapnya penjual Ingin menemukan jalur tertendek Untuk melintasi daftar kota Dan kembali ke kota asal Lalu hanya boleh dilalui satu kali aja Untuk rute itu Nah dimana Dengan menggunakan TSP ini Untuk daftar kota Dan jarak antar masing-masing Biasanya telah disediakan Atau diketahui Nah ini untuk algoritma Encoloni Untuk problem TSP Mungkin bisa dijelaskan sama Kak Hilal ya Silahkan Hilal Oke mungkin biar Enak biar saya screen aja ya Boleh Oke wait Oke ini Oke udah tampil ya Nah ini untuk penjelasan Algoritma Encoloni Ini untuk TSP Ya pertama kita harus lalu nih inputnya itu apa aja sih Pertama ada jumlah semut Matrix jarak dan interaksi maksimal Oh iya Ini kan algoritma Algoritma yang otomatis ini Lebih ke penjelasan dari codingan biasanya kan Cuma ini lebih dibikin Apa tulisannya Output yang kita dapetin itu adalah Rute terbaik dan total jarak Nah tahap pertama ini adalah tahap inisialisasi Itu For each I sama dengan 1 Sampai jumlah semut Berarti ini Kita Nontonin dulu nih Si semut-semut itu Titiknya ada dimana aja Dan kita hitung nilai visibility ini Untuk melihat jarak Dari Misalkan Rute A ke Rute B Jadi kan TSP ini kan tentang dari kota ke kota lainnya ya Jadi kita nontonin dulu nih Jaraknya Yang harus dilawatin Misalkan Kota A ke Kota B itu Jaraknya misalkan 20 Kota B ke Kota C Misalkan 30 Kota A ke Kota C Misalkan 10 Nah itu dihitung tuh Jaraknya Nah setelah kita udah tau nih Semut-semut itu Jarak-jaraknya Dimana aja Kita Taruh nih semut itu Di satu kota Misalkan Atau sepenjualnya Di satu kota Kita mulai dari Misalkan Kota A Misalkan Berarti kan ke Kota A Terus misalkan Dari Kota A Dia kemana lagi nih Misalkan Kota B Kota C Kota D Nah kita hitung Tingkat feromon Untuk setiap kuasa yang terhubung Dari Kota R Atau Eh dari Kota A Jadi misalkan Feromon Yang kita dapet ini Dari Kota A ke Kota B Itu berapa nilainya Kota A ke Kota C Itu berapa nilainya Nah kemudian Kita hitung probabilitas Transisi dari Kota A Ke Kota lainnya Seperti itu Kita bangkitkan Bilangan random Nah pas kita udah dapet nih Bilangan randomnya Kita Pakai Roller wheel selection Untuk memilih kota berikutnya Tapi kalau misalkan di manual Kita dari Bilangan random ini Kita lihat Dari probabilitas Misalkan Bilangan randomnya adalah 1,2 Gitu misalkan Sedangkan Eh 2,99 Misalkan Nah probabilitas Misalkan Kota A ke Kota B Itu Misalkan Nah yang randomnya Yang kita dapet Itu adalah 2,99 Terus transisi dari Kota A ke Kota Misalkan Kota B Itu kita dapet Misalkan 2,1 Terus misalkan Kota A ke Kota C 3,9 Dan Kota A ke Kota D Misalkan Itu 4 Nah Misalkan Kita dapet nih Bilangan random Kita taruh 2,99 Kita Kalau misalkan Di codingan Kan pakai Roller wheel selection Tapi kalau misalkan Di manual Itu kita lihat nih Kita bandingin Dari bilangan random ini Mana yang paling dekat Angkanya Kalau misalkan Yang 2,1 Otomatis Kota B Kan tadi ya 2,1 Otomatis Setelah Si penjual Ke Kota A Selanjutnya Dia bakal ke Kota B Untuk melanjutkan Perjalanannya Ntar dari Kota B Kemana lagi Kayak gitu Nah setelah Udah nih Misalkan Udah semua nih Udah Udah kelilingin semua Dan udah kembali ke titik awal Dihitung tuh Jarak Jarak rutinnya Misalkan Tadi kan Misalkan Penjualnya Ke Kota A B B D C Terus ke A Lagi Jaraknya berapa Dihitung Misalkan Semut lainnya Atau penjual lainnya Penjual aja deh Tadi semut Semut terus kan Gak mungkin jualan Semut ya Menjualan penjual lainnya Itu misalkan Dari Kota A Kota D B B Dan C Terus ke A Lagi Kayak gitu Itu dihitung tuh Setiap Rutinnya Setelah Didapetin Jarak-jarak masing Rutenya Itu kemudian Kita masukin ke persamaan ini Buat dapetin Si Feromon Globalnya Tadi Kayak gitu Jadi nanti Yang jadi Feromon Global Itu bakal jadi Rute si penjualnya Melakuin Jualannya Berarti misalkan Didapetin itu Yang Kota A B C D Kota A Berarti nanti Untuk seterusnya Itu bakal jadi Solusi terbaik Untuk si Penjual tersebut Ngejual barang-barangnya Kayak gitu Oke Kemudian Kalau misalkan Untuk TSP ini Kita membutuhkan Beberapa parameter Salah satunya ini Tetapan penjualan intensitas Jet semut Atau Alpha Atau ini disebut juga Dengan Feromon Ini feromonnya nih Alpha itu Feromonnya Kemudian Tetapan Pengevisibilitas Itu Beta Terus Tetapan Penguapan Jejak semut Itu kita Ini Sialisasi Dengan Rho Banyak semut Itu M Jumlah siklus maksimum Atau Itu disebut dengan Iterasi maksimal Atau NC Max Nah biasanya Untuk kelima ini Itu udah ada Di soal Atau kita bisa Nantuin sendiri Sebenernya Nah ini Salah satu Contoh soalnya Kita punya graph nih Dengan parameter Tadi Alpha 1 Beta 1 Rho nya 0,5 Dan teg awal 0,01 Dengan masimum Siklusnya itu 2 Tetapan Siklus semut itu 1 Banyak semut Adalah 5 Oke Jarak antar kota Disini Jarak antar kota Misalkan dari kota A Kota B Itu 5 Ini 5 5 Terus A ke C 7 A ke D 3 D ke E 5 E ke 4 C ke E Itu 5 Dan C ke B Itu adalah 4 Jadi teman teman Kalau misalkan Dapat soal Seperti ini Pertama Dari graphnya Ada Tabel jaraknya Itu dibikin Gini dulu aja Tulis angka-angkanya Biar mau perubahkan Nanti teman teman Merjain si N koloni Nah selanjutnya Setelah kita dapat Kita hitung nilai Visibilitas Visibilitas ini Didapetin dari 1 per Jaraknya Kayak contoh Kita pakai yang gini A ke B Kota A ke kota B Itu jaraknya ada 5 ya Berarti Kita taruh 1 per 5 Maka kita dapat 0,2 0,2 Terus Ini juga sama nih Buat yang kota A Kalau kota C Itu kan 7 Berarti 1 per 7 Dapat 0,143 Terus Kota A Kalau kota D Itu 3 Berarti 1 per 3 Dapat 0,33 Ini hitung semua tuh Hitung semua Dari jarak-jarak yang tadi Ada disini Di hitung semua Buat dapatin nilai Visibilitasnya Atau visibility nya Kayak gitu Didapet kan nih Hasilnya tuh Perhitungannya tuh Dapat 0,2 0,143 0,33 0,25 0,1 Dan 0,3 Nah setelah kita Sudah dapat Kita hitung nilai Probabilitasnya Ini gak usah Agak pusing-pusing Jadi yang pertama Dari kota A Ke setiap kota Berikutnya Dapat dihitung Dengan persamaan Yang mana kota selanjutnya Oke Yang ini Misalkan kita Biar lebih Memudahkan teman-teman Karena ini sigma Jadi ini bakal dipakai Terus-terusan Yang ini Kita hitung dulu nih 0,01 ini Didapetin dari TG awal 0,01 Dari situ Terus dikalikan Dengan Visibilitasnya 0,2 Visibilitasnya Eh Karena yang Pertama yang A ya Sorry Jadi ini nih 0 0,1 Dikali 0 0,1 Kali 0,2 0,1 Kali 0,143 Berarti yang Pij itu dikalikan Dengan Visibilitasnya Yang didapetin tadi Kenapa Eh Enggak Gitu Soalnya kan Eh Enggak nyambung Sama si A ya Ini dia sendiri Kayak gitu Makanya kita Gak pakai Dia Nah setelah itu Didapetin nih Hasilnya adalah 0,00676 Itu buat yang Nilai bawahnya nih Nah setelah itu Kita cari Satu-satu 0,01 Yang Tij tadi Dikalikan dengan Jarak dari kota A Kota B Dibagi Hasil Penjublahan Yang tadi 0,67 0,00676 Berarti kan 0,01 Dikali 0,2 Dibagi 0,00676 Dia dapetin 0,295 Terus dari kota A Kota C juga Didapetin Hasilnya adalah 0,211 Kemudian Dicari lagi Dari kota A ke kota D Didapetin Hasilnya adalah 0,492 Kayak gitu Nah setelah kita Udah dapet Apa Angka-angkanya Ini yang E Enggak ya Karena Kota A Itu gak nyampe ke kota E Makanya Ya ini kita taruh 0 Setelah kita dapet Kita cari probabilitas Kumulatif Ini hasil Penjublahan nih Dari 0,295 Ditambah 0,11 Ditambah 0,492 0,295 Yang awalnya Ditambah 0,211 Jadi 0,507 Ditambah Dengan 1,0 0,492 Dapet 1,00 Dan seterusnya Tambah 0 kan Jadi 1,00 Juga ya Nah setelah kita Dapet nih Kita udah hitung Probabilitas dari masing-masing Kotanya Kita bangkitkan kan ya Nilai random Ini terseran Temen-temen nih Tapi ya paling Angkanya itu Kisaran dari 0 Sampai 1 Nah belangan random Yang kita bangkitin Atau kita Pakai itu 0,699 Untuk soal ini Nah setelah kita udah Dapet nilai randomnya ini Kita bandingin Sama nilai Probabilitas Kita dapetin Dibandingkan 0,295 Sama 0,699 0,21 Sama 0,699 Sama 0,892 Dengan 0,699 Mana yang paling dekat Angkanya Oh dari ketiga Kota tersebut B, C, dan D Yang paling dekat Dengan nilai random Yang kita Bangkitkan Atau kita pakai Itu adalah Yang kota D Ya Maka Selanjutnya Jalur yang kita ambil Itu dari kota A Ke kota D Kayak gitu Kalau misalkan nih Temen-temen Bangkitinnya bukan 0,699 Tapi Pengennya 0,2 aja Otomatis Dari kota A Itu ke kota C Kayak gitu Jadi dilihat angkanya Dari nilai random itu Yang Paling mendekati Yang mana nih Yang mendekatin Dengan nilai randomnya Nah setelah kita udah dapet Ini kan baru Baru Dari kota A Ke kota D kan ya Oke Selanjutnya Kita Masih menggunakan Angka yang sama Untuk yang bawah Masih pakai yang 0,66 0,00 676 Dan ini ada sedikit tipe Ini mesinnya adalah 0,1 0,1 Dikaliin 0,2 Kaliin 0,1 Kaliin 0,143 0,1 Kaliin 0,33 Itu masih Sama ya Nah cuma yang membedakannya Adalah Si Pas menghitung probabilitas Kok ini cuma kota A doang Kita lihat lagi nih Soalnya Si D Itu cuma ada jalurnya ke E doang Gitu Makanya Disini dia gak ke C Gak ke B Beda sama yang A yang tadi A tuh bisa ke B Bisa ke C Bisa ke D Nah setelah Itu berarti kita kan Hitungan ya Tau awal 0,01 Dikali dengan 0,25 Visibility dari D ke E Dibagi 0,06 0,0676 Didapetin 0,369 Maka probabilitas Kumulatifnya itu 0,369 aja Nah biar yang rendah Dengan ciptaan itu Bebas kan ya Disini kita Tampakkan 0,599 Karena cuma satu doang Maka kota yang dipilih Untuk jalur selanjutnya Si Celestman ini Adalah ke kota E Sehingga jalur yang kita dapat Adalah jalur A, D, dan E Nah perhitungan Perhitungan akan dilujudkan Hingga semua Semut atau penjual Telah menyelesaikan perjalanannya Mengunjungi tiap-tiap kota Hal ini akan berulang Sehingga sesuai dengan NCmax yang telah ditentukan Atau telah mencapai Cover G Oke Ini misalkan Tadi kan kita dapat ya Jaraknya itu adalah Jalurnya itu A D E ya Otomatis Karena E cuma satu doang ya C Dan ini Dibikin contoh Supaya Kira-kira kalau misalkan Sampai kelar itu Gimana sih Sampai B Kembali ke A lagi Jadi teman-teman Kalau misalkan Diteori nanti nih Diuas nanti Saya suruh bikin Siklus Berarti ini Namanya siklus pertama Nah soalnya dia Maksimal suasnya adalah 2 Oke gitu Karena Tadi kan Kita ambil Misalkan contoh Yang A ke D Gimana halnya Kalau misalkan Sepenjol ini Dia ke B dulu nih Misalkan ya Dia ke B Berarti kan dari A Berarti A Ke B Kemudian dia ke C Ke E Dan ke D Balik lagi ke A Sehingga kita dapat nih Kalau misalkan Dia jaraknya A ke B ke C Ke E ke D Lalu ke A Bisa juga gitu Nah setelah kita dapat Ini Kita hitung Jumlah jaraknya Untuk kita nentui nih Kira-kira Dari 2 rute ini Atau 2 siklus ini Mana akan kita jadikan Sebagai veromon global Atau solusi terbaik Gitu Berarti yaudah Tinggal kita jumlahin aja Oke Kita contoh pakai Siklus pertama ya Yang A, D, E Berarti A, D Berarti dengan 3 3 Ditambah Dengan D ke E Itu 4 Terus E ke C 5 Terus C ke B 4 B ke A B ke A 5 Kita jumlahin nih 10 18 21 Terus A, B, C D Berarti kan 5 Kita terus ini ya 5 Buat yang 1 plus 2 Ditambah B ke C 4 Tambah C ke E C ke E C ke E D E ke D Oke ini Sama ya Nah kalau misalkan Sama gini Teman-teman boleh Pilih salah satu Tapi kalau misalkan Hasil ini berbeda Kita Pilih yang Paling kecil Nilainya Ini sama-sama Dua satu Berarti Dua rute ini Bisa digunain Tinggal pilih salah satu Kira-kira Mau yang mana Buat jadi Perrute Terbaiknya Untuk soal ini Kayak gitu Selanjutnya Kita bakal ke MATLAB Oke Sebelumnya Maaf nih Kalau misalkan Saya ngejelasin MATLAB Tidak bisa terlalu detail Seperti sebelum-sebelumnya Karena saya juga Belum terlalu Mahamin secara Lebih dalam Terkait MATLAB Jadi secara Gait sebesar aja Gak apa-apa ya Oke Untuk MATLAB Ini Ncolony ini Kita pakai 5 Mfile Jadi ini Dibagi-bagi nih Apa Mfile Tapi menu utamanya Yang main ya Jadi kalau misalkan Teman-teman Kan kita udah taruh Source code-nya Di LMS Ya teman-teman Tinggal Jalanin main-nya aja Kalau misalkan Engkol ini Buat dirunning-in Ya sebelumnya juga nih Biasanya Engkol ini Yang saya sudah Cari-cari nih Buat maham Sikodingannya Engkol ini Biasanya Gak cuma Jarak doang Diketahuinya Biasanya juga Ada koordinatnya X, Y Kayak gitu Karena kan Kota A ke kota B Kayak gitu kan Dan titik-titiknya itu Biasanya Yang jadi Patokannya Buat nentuin Sejarak-jaraknya Beda hal lain Tadi yang Sama di PPT Kalau PPT Tadi kan kita Tanpa tahu Koordinat si kota A Itu dimana kan ya Nah disini Untuk kodingan ini Makanya kita agak Berbeda sedikit Berbeda Sama Canta Soal Oke Seperti biasa Kita CLC Clear Dan Close All Buat Clear Screen Clear Variable-variable Tersimpan Dan Close All Buat Untukin Pop-up Pop-up Kayak Figure Segala macem Graph Kayak gitu Nah Terus Problem Definition Model Sambilkan Create Model Nah bagian disini Itu yang kita taruh Titik-titiknya Atau koordinatnya Ini saya Sebagai contoh ya Nah ini adalah Titik-titiknya Si X Itu Si kota A Itu titiknya adalah 20,10 20,10 Nah kota B Itu 15,25 Kota C 25,30 Kota D 20,40 Dan kota E Itu 25,20 Dan N Normal X Ini Dia nyimpen Size Dari si X Ada berapa Angka Disini kan Dia ada 20,15,25 20,25 Maka Sini Dia akan Bilainya adalah 5 Terus D 0 N N Ya teman-teman Udah sering Lihat Zeros Zeros kan Berarti dia Buat Matris kosong Dengan Matrisnya itu Berarti N, N 5,5 Berarti 5 barat Dan 5 kolom Seperti itu Nah Yang tadi saya bilang Maruhnya Si titik-titik ini Sama Jarak Itu disini Di bagian Koordinat ini Itu dia Nentuin Jarak Masing-masing Kota ke Kota ke Kota Kalau misalkan Manual itu Nah yang ini Jarak antar Kota Yang ini Kalau misalkan Di kodingannya Itu Pake yang Seperti ini Saya udah Sempet Cari juga Jadi Hasilnya itu Adalah ini Ini jarak Antar kotanya Ini berarti kan Kota A Kota A Kota B Kota B Nah ini Kota A ke kota B Kota A ke kota C Kota A ke kota D Dan kota A ke kota E Kayak gitu Jadi yang tadi itu Buat nentuin Si jarak Antar kotanya Nah Setelah itu Kita udah dapet Nah ini Dia nyimpen nih Model N itu Dia adalah nilai N Tadi berarti 5 Model X Itu berarti yang Titik X nya Model Y itu yang Titik Y nya Dan model D Itu adalah Si jarak Antar kotanya Nah selanjutnya Ke bagian SEO ini Cost Function Tour Length Nah disini Itu dia Ke bagian Sini Nah Bagian sini ini Itu untuk Menentukan Panjang Si lintasannya Panjang Lintasannya Kalau semua Dilewatin itu Berapa sih Kayak gitu Makanya disini Model D Tour I Tour I tambah 1 Jadi yang Matris-matris ini Ditambahin Kayak gitu Kira-kira ini Seluruh rang itu Berapa sih Totalnya Atau nilainya Berapa Nah N far Model N Berarti ini Model N Tadi ya Isinya adalah 5 N far ini Dan kita Taruh ini Parameter-parameternya Pertama Mask Iterasi Mask Iterasi Jumlah Iterasi Yang kita Lakuin berapa Disini kita taruh 100 N Populasi dari Si Semutnya Terus Q Semenangan 1 Q itu yang Tadi Tetapan Siklus Semut Terus Tau 0 Tij awal Yang ini Tij awal Itu kita taruh Akanya adalah 10 kali Q N far Min Model Dot D Itulah ya Jadi ini Feromon awalnya Terus Alpha Terus Dan beta Dan rohnya 0,5 Jadi disini tentu ini Buat alpha Beta Dan rohnya Tau Q N Populasi Semutnya Dan jumlah Iterasinya Masalah itu Kita lepan Inisialisasi Eta Eta ini Dia menyimpan Nilai visibility DT nya Makanya ini Satu per Model D Model D Tadi kan Jarak-jarak Tadi Satu per Model Satu per Jarak Tadi Misalkan Kotak 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 Satu per Satu per Lima Nah Hasilnya itu ditaruh di A Nah Tau ini Dia From One From From Matrix Jadi Tiap Kotak Terus Base Post Ini untuk Menyimpan Matris Kosong Misalkan Dari Seratus Siterasi Dia Cuma Naruh Eh Base Kos Ini Dia Bagian Disini Itu Dia Naruh Matris Kosong Dari Seratus Siterasi Itu Cuma Satu kolom Doang Contohnya Contohnya Ada Di Running Program Disini Kita Taruh Juga Untuk MTN Tour Dan Encoloni Matrix Terus Base Solusi Ini Untuk Solusi Kos Atau Solusi Yang Paling Optimal Nah Kemudian Kita Masuk Ke Bagian Encoloni Looping Setiap Bagian Setiap Semut Itu Ke Rute Masing Masing Makanya Disini Pergerakan Semut Nah Ini Dia Rumus Yang Tadi Alfa Yang Bagian Kalau Kalau Misalkan Manual Itu Di Bagian Nah Bagian Sininya Ini Kodingan Bagian Sininya Begitu Makanya P Per Sampi Sampi Yang Bagian Ininya Terus J Rollet Wheel Selection Nah Disini Penentuan Jalur Jalurnya Dari Tiap Semut Kayak Misalkan Tadi Kota A Kota B Yang Ada Di Algodit Pso Untuk Tsp Kan Tadi Ada Tulis Nah Itu Buat Penentuan Jalurnya Setelah Semut Ke Kota A Dia Harus Ke Kota Mana Lagi Ada Di Rumus Yang Ini Nah Disini Dia Bangkit Nilai Random Nilai Random R Random Terus C Hasil Dari Yang Tadi Kita Hitung Itu Dilihat Dari Nilai Random Mana Yang Paling Mendekati Oh Kalau Misalkan Udah Udah Dapet Mendekatinya Yang Mana Berarti Itu Yang Akan Menjadi Tujuan Selanjutnya Atau Kota Selanjutnya Terus Kita Dapat Ini Coach Function Terus If Nk Dot Cost Best How Cost Best Solution Nah Ini Untuk Solusinya Solusi Terbaik Untuk Semut Tersebut Yang Gini Nah Setelah Udah Didapetin Untuk Pergerakan Semutnya Kemudian Kita Lihat Feromon Atau Jejak Se Semut Yang Udah Ngelewatin Semua Semut Udah Ngelewatin Dengan Rutenya Masing Nah Di Bagian Sini Itu Ngelihat Rute Mana Si Yang Lebih Dekat Sebagai Solusi Optimal Sehingga Semut Semut Nanti Dia Bakal Buat Itu Sebagai Feromon Global Terus Ini Evoperasinya Tau Sama Dengan Satu Korang Roll X Tau Nah Setelah Kita Sudah Dapetin Dia Akan Menyimpan Solusi Solusi Terbaiknya Yang Ditaruh Di Base Cost Sesuai Dengan Iterasinya Misalkan Iterasi Pertama Berapa Base Cost Iterasi Kedua Berapa Base Cost Ya Sehingga Nanti Dia Bakal Muncul Tabel Nah Kalau Misalkan Kita Run Program Program Dia Bakal Misalkan Contohnya Ini Dari Titik Titik Yang Tadi Kita Cari Koordinat Dari Masing Masing Kotanya Nah Untuk Kita Kita Lihat Kira Jalur Mana Yang Paling Terbaik Buat Dilewatin Penjual Kita Bisa Lihat Di Bagian Sini Tur O Pertama O Pertama Dia Ke Tiga Dulu Berarti Dia Kekata Tiga Kekata C Terus Kekata D Kemudian Kekata B Lalu Kekata E Kemudian Kekata C Itu Solusi Terbaik Yang Didapetin Menggunakan MATLAB Dan Ini Bakal Terus Berubah Karena Tadi Rowlet Selection Nilainya Random Otomatis Dia Bakal Nyari Lagi Yang Paling Terbaik Jadi Untuk Teman Kalau Misalkan Melihat Solusi Terbaik Itu Jalur Mana Aja Itu Bisa Lihat Dari Yang Or Space Ada Di Sebagian Tur Untuk Menemukan Nilai Atau Solusi Terbaik Ya Jadi Filomen Global Ya Ini Ada Ini Juga Nih Buat Kayak Lebih Jelas Grafik Nama Yang Membedakan Ini Saing Tidak Tulisan Mana Yang Awal Yang Mana Enggak Karena Kita Harus Ngecek Sendiri Ke Kodingan Yang Kira Yang Tiga Tadi Itu Berapa Titiknya Kalau Misalkan Dilihat Dari Kodingan Yang Tiga Tadi Itu Berarti Titiknya Yang Yang 25 30 25 30 Yang Ini Berarti Kita Start Di Sini Terus Dia Yang Ikutin Tiga Terus Satu Tiga Empat Dua Satu Lima Tiga Nah Dia Bakal Seperti Ini Nah Dia Ada Muncul Dua Pop Up Disini Ada Best Cost Kira Kira Cost Pembayarannya Berapa Dia Dapat 64 Dan Kita Juga Bisa Lihat Disini Dapat Untuk Iterasinya Tiap Best Cost Ternyata Emang Dari S1 Sampai Iterasi 100 Itu Masih Sama Aja Best Cost Ini Bisa Dipakai Misalkan Teman Teman Banyak Titik Karena Titik Cuma Ada Lima Dan Masuk Simple Maka Best Cost Ya Segitu Gitu Aja Kayak Gitu Untuk Anchor Sendiri Sampai Sini Aja Terima Kasi Assalamualaikum Warah Wabarakatuh